Hai, nama saya Dika Aulia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hama dan penyakit tanaman kopi. Hama Menggerek batang Gejala serangan 1. Menyerang cabang atau ranting primer pohon kopi dan batang bibit kopi 2. Cabang bagian ujung akan mati 3. Penggerek batang betina meletakkan telur di permukaan kulit batang kopi Lalu setelah menetas, farfa langsung menggerek bagian batas atas dari kopi 4. Menyebabkan batang mengering, mati, dan patah 5. Terdapat sembuk gerek berbentuk bulatan kecil berdiameter 1-2 mm Dengan warna coklat kemerahan yang terkumpul di bawah pohon tanaman yang terserang Pengendalian 1. Dengan kultur teknis yaitu melakukan pemeliharaan tanaman kopi, sanitasi, dan penggunaan alat perangkap 2. Dengan biologi yaitu pemanfaatan parasitoid dan patogen 3. Insektisida nabati biotrist 4. Dengan pengaplikasian insektisida kimiawi yang menjadi alternatif terakhir Penggerek buah kopi Gejala serangan 1. Menyerang bagian buah kopi yang masih hijau, merah, dan yang sudah kering 2. Akibat gerakan penggerek buah kopi betina, buah akan gugur dan berlubang Sehingga menurunkan produksi dan mutu 3. Hama penggerek buah kopi betina aktif menyerang pada sore hari 4. Serangan pada buah kopi yang berbiji lunak mengakibatkan buah tidak berkembang Warna berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya gugur 5. Serangan pada buah yang bijinya telah mengeras akan berakibat penurunan mutu biji kopi karena gigi berlubang Biasanya serangga larva dan dewasa yang menyerang bagian ini Pengendalian 1. Dengan kultur teknik yaitu pengaturan naungan dan tajuk kopi, sanitasi, dan penanaman kron yang masak serentak 2. Pengendalian biologi yaitu dengan pemanfaatan patogen jamur dan parasitoid 3. Penggunaan agensi hayati sebagai musuh alami 4. Pengendalian fisik Buah-buah hasil sanitasi diberi air panas untuk membunuh serangga dalam buah Lalu penyimpanan biji kopi dengan kadar air biji di bawah 12,6% Dan yang terakhir yaitu pemasangan alat perangkap Kutu putih Kehilangan hasil dapat mencapai 80% Kutu ini akan menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman menggunakan mulutnya Gejala serangan 1. Biasanya menyerang bagian kuncup bunga, permukaan daun atau disela-sela daun kopi, dan bagian tunas di bawah daun 2. Menyebabkan tanaman menjadi kerdil 3. Daun menguning dan mengering 4. Buah gugur Pengendalian 1. Kultur teknis yaitu pemangkasan dan pengaturan tanaman penaung agar tidak terlalu rimun dan pemanfaatan klon 2. Aplikasi insektisida nabati yang paling mudah 3. Pemanfaatan musuh alami yaitu dengan predator, parasitoid, dan patogen Werem Gejala serangan 1. Menyerang daun, cabang, dan batang tanaman 2. Menyerang dengan cara menusuk dan menghisap cairan tanaman sehingga bagian tanaman yang terserang akan mengalami malformasi, rontok, atau mati 3. Bagian yang terserang oleh nimfa akan tertutup dengan lapisan lilin tebal sehingga bagian yang terserang seperti tertutup oleh kapas 4. Ketika lapisan lilin ditumbuhi embun jelaga dapat menghambat fotosintesis Pengendalian 1. Penyemprotan air secara kuat agar nimfa mati dan mengurangi embun jelaga 2. Tanam tanaman yang lebih disukai oleh warang sebagai tanaman memperangkap 3. Pemanfaatan insektisida nabati yang mengandung minyak untuk menembus lapisan lilin warang 4. Pengendalian dengan patogen dan parasitoin 5. Pengendalian dengan insektisida sintesis Dan yang terakhir yaitu penggunaan pesticida yang bersifat sistemic Penyakit Embun jelaga Penyebabnya adalah dari sekresi, kutu putih atau kutu dompolan, dan fungi jenis capnodium sp dan meliola sp Gejala serangan 1. Terdapat lapisan hitam pada permukaan daun seperti kotoran yang merupakan koloni jamur akar bawah Lapisan hitam tersebut merupakan miselia fungi yang meluas 2. Terdapat banyak semut hitam dan kutu yang berkumpul 3. Daun menguning, layu, dan gugur karena terhambatnya proses fotosintesis akibat dari lapisan embun jelaga Pengendalian 1. Kultur teknis yaitu dengan sanitasi lingkungan dan mengurangi keringbunan pohon 2. Aplikasi insektisida nabati 3. Penggunaan fungisida organik berbahan aktif jamur trichoderma 4. Pengendalian biologi yaitu pemanfaatan predator, parasitoid, dan patogen 5. Karat daun Penyakit karat daun disebabkan oleh Hemilea vastatrix Gejala serangan 1. Permukaan atas daun di mulu bercak kuning kemudian berubah menjadi warna coklat 2. Permukaan bawah daun banyak terdapat spora berwarna jingga 3. Bercak coklat saling bergabung menjadi lebih besar kemudian daun mengering dan gugur 4. Serangan berat menyebabkan hampir seluruh daun gugur sehingga tanaman akan gugur 5. Cara mengatasi 1. Dengan pemangkasan secara berkala pada ranting dan daun yang tidak berfungsi agar sinar matahari bisa masuk dengan optimum 6. Menjaga pemeliharaan tanaman Bercak daun Penyakit bercak daun disebabkan oleh Jamur Kerkospora coveicola Gejala serangan 1. Terdapat bercak berwarna kuning yang dikelilingi lingkaran pada daun 2. Ukuran bercak tidak beraturan dan muncul secara acak 3. Menyerang daun dan dua kopi 4. Diawali dengan adanya bercak berwarna kepucatan yang awalnya berukuran kecil lalu membesar 5. Pinggiran daun terdapat bercak berwarna lebih tua dari warna bercak di bagian tengahnya 6. Terjadi sobekan di pusat bercak tersebut 7. Daun gugur 8. Apabila menyerang buah akan menyebabkan kulit buah mengering dan keras sehingga buah sukar untuk dikupas Pengendalian 1. Dengan fungisi dekimia 2. Mengurangi kelembapan dengan mengurangi penyeraman dan menjarangkan atap penau sehingga sinar matahari dapat langsung masuk 3. Dengan sanitasi yaitu menggunting daun yang sakit lalu diwakar atau dibenamkan di dalam tanah 4. Penyakit pada buah dapat diatasi dengan mengatur penaduh Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih